Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Rektor, Institut Bisnis dan Informasi Kampas Dora 1957, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu dosen sekalian yang saya hormati. Pada diseminasi kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat yang berjudul Pelatihan dan Pengelolaan Materi Perkuliahan dengan menggunakan aplikasi Kampas DIA di Institut Bisnis dan Informatika KOSGORO 1952. Kita mulai dengan apa sih yang disebut dengan video tutorial pembelajaran. Video tutorial pembelajaran adalah salah satu jenis presentasi yang berbentuk video yang mendiskripsikan langkah-langkah untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Jadi istilahnya bagi dosen ya, yang namanya cerama itu kan makanan kita sehari-hari. Di situasi pandemik sekarang ini, kita nggak kita ke dalam bentuk video, sehingga akan ada animasinya, ada suaranya, ada musiknya, gitu ya. Jadi bisa lebih menarik. Dan sebetulnya video tutorial pembelajaran ini tidak hanya digunakan di masa pandemik saja, di masa normal nanti pun juga saya yakin ini menjadi salah satu alternatif metode pembelajarannya bagi dosen untuk menyampaikan materi ke mahasiswanya. Karena apa? Karena mau nggak mau di masa sekarang ini dengan perkembangan dunia digital yang sungguh luar biasa, kita tentunya harus juga ikut masuk ke dalam dunia digital. Ini agar nggak terjalan. Situasi saya, pagi hari saja sudah buka YouTube. YouTube itu adalah aplikasi yang sehari-hari sering mereka pakai. Dan dengan hal ini, kita harus bisa mengenalkan cara berinternet yang positif. Kalau dulu mahasiswa kita atau siswa kita, ya, kalau sering main handphone, gitu, atau sering YouTube-an, itu dikatakan nggak bagus, gitu. Tapi sekarang, ya, zaman sudah berubah. Kita bisa belajar dengan menggunakan YouTube atau menggunakan YouTube. Nah, jadi kita harus mengajarkan kepada mereka untuk mengisi waktu, ya, dengan YouTube, dengan cara mereka itu nonton materi-materi pembelajaran yang bermanfaat. Dari situ ternyata mereka ngerti, ya, oh, ternyata internet itu bisa digunakan untuk metode pembelajaran, untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kenapa? Karena hal ini, ya, hal ini akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan siswa. Kenapa? Karena dunia YouTube, dunia digital, itu dunia mereka sekarang ini. Kalau kita nggak bisa bersama dengan mereka, maka akan ada juga. Nah, saya tanya kepada mereka, kepada situasi saya, gitu. Ternyata ada yang juga kita-citanya adalah YouTuber, gitu. YouTuber. Saya pengen tahu, gitu, benar apa enggak. Ternyata, gitu, ya, ketika saya coba upload video pembelajaran saya di YouTube, gitu, ada yang like, dan subscribe, dan saya lihat ternyata ketika saya masuk ke akun, ya, ternyata mereka sudah banyak subscribernya, gitu. Dan YouTuber itu adalah profesi yang cukup menjanjikan. Banyak sekali miliader yang lahir dari profesi YouTuber itu. Dan satu lagi, ya, jika kita sebagai seorang pengajar, juga berlaku seperti mereka, mencoba apa yang mereka lakukan, kita akan merasa akan ada semacam kelihatan. Terus, manfaatnya apa dari video tutorial ini? Video tutorial ini itu bisa dilihat dan diputar berulang-ulang. Dan bisa membantu untuk pemahaman dan proses belajar. Terutama materi-materi yang sulit itu dipelajari, ya. Ini itu bisa dipelajari lagi sendiri di rumah, gitu, ya. Jadi, apa ya, seperti materi-materi saya, nih, ya, materi matematik, akutansi juga, ya, semua materi yang sulit-sulit, bahkan materi yang enggak sulit juga, ya, sebenarnya bisa juga, ya, dipakai, apalagi materi yang mungkin banyak sekali teori, itu juga bagus banget digunakan video tutorial ini. Ini untuk semua materi, ya, yang subjek apapun. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita ngajar itu banyak kelas dalam satu hari. Kalau kita sudah punya video tutorial ini, kita akan cuma tinggal kita putar video ini, ya. Kemudian, setelah itu kita memberikan penjelasan tambahan kepada mereka. Dan bahkan, saya merasa, ya, ketika sebelum pandemi ini, saya mengajar dua jam, gitu, ya, materi ini kan belum selesai-selesai, gitu, ya. Karena memang mungkin menjelaskan secara offline itu kan banyak hal-hal, ya, banyak distrek-distreknya, gitu, kan. Tapi ketika saya membuat video tutorial, ternyata materi ini bisa diselesaikan dalam satu jam. Jadi, dua jam itu ngapain aja saya, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, sehingga lebih efektif, efisien kita menggunakan video tutorial ini. Nah, terus kemudian, apa aja sih unsur-unsur dalam video tutorial pembelajaran? Ternyata ada video, ada grafis, ada audio, dan ada animasi, ya. Kemudian, alat-alat apa yang dibutuhkan selain jaringan internet atau Wi-Fi, ya, atau paket data, ya. Pertama laptop, kemudian kita menggunakan headphone. Headphone itu dibutuhkan banget. Kenapa? Karena suara itu akan lebih jelas, ya, lebih clear, gitu, ya, dengan menggunakan headphone. Kemudian, kita gunakan pen-tab, pen-tab ini, pen-tab ini, bagus banget dipakai untuk kita kalau menjelaskan cara main-main melalui. Kemudian, yang pasti handphone. Handphone itu juga kita gunakan untuk memasukkan video tutorial kita. Kadang kita ingin menampilkan wajah kita, gitu, ya. Dan, menurut saya, bagus kita rekam pakai kamera handphone, gitu, kenapa kameranya lebih bagus ketika memakai laptop. Dan kadang saya kalau misalnya bikin video tutorial, saya pakai kamera handphone, gitu, jadi sebagai kamera web, gitu, ya. Jadi, bisa pakai droid cam namanya. Yang sekarang ini saya pakai droid cam, gambarnya lebih jadinya lebih bagus. Kemudian, kebutuhan software, apa yang kita gunakan? Yang jelas, kita gunakan Camtasia sepuluh 2019. Saya ada versi yang tanpa watermark, sedangkan Bapak-Ibu kalau jika membutuhkan, bisa WA saya, nanti saya akan email kepada Bapak-Ibu software ini, ya. Software ini bagus banget untuk editing semua video. Ini waktu untuk dimiliki, dan juga ini nggak berat, ya. Ini nggak berat. Kita bisa setting videonya pun juga mau bagaimana HD-nya, mau bagaimana kapasitasnya bisa diedit. Di satu software ini. First, kita pakai PowerPoint sebagai media presentasinya. Kemudian, kita pakai YouTube untuk share-nya, ya. Share ke YouTube. Bagus, kita gunakan YouTube untuk portfolio kita, portfolio mengajak kita, kita masukkan aja ke YouTube. Jadi, setiap kali nanti kalau di sana ada video, ya, tinggal kita share YouTube kita, ya. Dan juga, lebih hemat kapasitas memori di handphone kita nggak begitu penuh, kalau di sini. Kemudian, semua software-software statistik bisa kita tampilkan di sini. Kita bisa melakukan tutorial penggunaan software-software statistik. Apapun itu, semua yang ada di layar laptop kita, itu bisa kita tampilkan di video, ya. Nah, seperti ini. Intinya, ya, aplikasi bisa ditampilkan di handphone-nya. Nah, sebelum kita membuat video, kita perlu punya alur untuk pembuatan video. Jadi, ini harus kita bikin. Sama seperti kita membuat film, ya. Jadi, sama seperti kita menjadi seberadara, kita harus punya alurnya. Jadi, yang pertama kita tentuin apa materi yang ingin kita bikin, kemudian ini kata pencapaian materi itu apa, gitu ya. Kemudian, yang kedua, kita tentukan ide dan imajinatikan konsepnya. Oh, kira-kira nih, saya mau pengen pakai ini, saya mau pengen nanti di menit beberapa masuk materi yang ini, gitu ya, digabung. Jadi, kita bikin semacam skripnya, gitu ya. Kemudian, yang ketiga, mengumpulkan aset audio dan visual, gitu ya. Kemudian, menyusun story line secara detail. Dan yang kelima, rekam presentasi menjadi materi video. Dan yang kata, mengolah menjadi video yang unik dan menarik. Nah, ini adalah contoh materi perkulian yang menggunakan aplikasi Kampas, ya. Ini materi saya, materi manajemen sains. Yang minggu depan saya akan sampaikan ke mahasiswa, saya sudah buat video tutorialnya. Ijin untuk memutarkan Bapak-Ibu. Oke, kita mulai dengan yang disebut manajemen sains. Manajemen sains adalah ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer dalam rangka membuat suatu keputusan yang lebih baik. Nah, keputusan ini, ini biasanya terkait dengan manajemen. Sehingga, terminologinya menggunakan istilah manajemen sains. Atau juga menggunakan istilah manajemen riset atau riset operasi. Atau juga juga dengan menggunakan istilah analis bisnis, ya. Nah, dimanakah manajemen sains itu digunakan? Manajemen sains itu seringkali digunakan dalam pemberian kredit. Akankah sebuah bank itu memberikan kredit kepada pemohon? Dimanakah manajemen sains sering dipakai? Manajemen sains sering dipakai pada pemberian kredit. Ini adalah contoh aplikasi yang besok saya akan... Contoh materi pekuat saya yang menggunakan materi dengan aplikasi Kampasya, ya. Kemudian, ini ada lagi contoh ini. Ini saya tunjukkan, kita bisa coret-coret di layar untuk menjelaskan kepada seorang. Materi kali ini punya siapa? Sampai 5. Oke. Nah, kita pangkat 6. Nah, ini punya siapa yang tidak dimakan? Ini, 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 ini. Maaf. Oke, ketemu lagi di program Miss Silvana Asher. Kali ini Miss Silvana pengen bahas materi grade 12, ya. Soalnya ini, disuruh mencari nilai dari integral X dikali X minus 3 pangkat 6 dengan batas 2 sampai 5. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita make sure ya, kira-kira kita menggunakan metode apa sih untuk mengerjakan integral ini, ya. Karena, karena bisa dikali. Nah, saya lakukan ini ya. Ini saya menjelaskan. Kemudian, dari rumus ini kita membutuhkan V, ya. Sedangkan kita memiliki DV. DV-nya adalah X minus 3 pangkat 6. Oke. Dan, ini, yang terakhir, saya ingin bikin satu aplikasi namanya DEA, ya. Materi statistik, ya. Ini aplikasi statistik. Namanya DEA. Dipakai frontier analysis. Ini, contohnya, gitu. Ini adalah software yang dipakai untuk mengolah data DIA, ya. Data DEA itu, apa sih? DEA itu adalah data enrollment analysis, ya. DEA itu adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan yang menggunakan sejumlah variable input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. Oke, kita mulai ke linearitas, normalitas, dan sebagainya. Itu tidak perlu di sini, ya. Terus, juga, dia juga... Ini pengaplikasiannya, ya. Sampai... Itu, ya. Kita OK. Nah. Terus, nah. Ini untuk yang DMU1 yang efisien. Kalau yang efisien kayak gini, ya, teman-teman, ya. Tuh, grafiknya seperti ini, ya. Terus, kemudian, kita lihat table view-nya. Table view-nya di sini tidak ada perubahan. Nanti, ya, ini adalah... Ya, ini... Ini potensial improvement-nya, ya. Ini potensial improvement-nya, ya. Ya, ini untuk yang efisien. Oke, itu beberapa contoh Pemanfaatan kampasnya dalam Media pembelajaran. Dan nanti, saya akan Menjelaskan tentang Tutorial pembuatan video dengan kampas ini, ya. Nanti ada video juga Saya sudah buat, ya. Silahkan nanti bisa dikelajari di situ, Atau bisa lihat ke YouTube saya Bagaimana sih? Secara sederhana, gitu. Jadi, Dari yang nol banget Nggak ngerti kampasnya itu Insya Allah bisa kok. Nggak susah kok. Nah, oke. Sebagai penutup Terciptanya Meaningful Learning Experience Sebagai suatu Kegiatan perkuliahan, ya. Ini nggak terlepas dari peran Media pembelajaran. Media pembelajaran Itu bermanfaat untuk Melengkapi Melihara Dan bahkan meningkatkan Kualitas dan kursus pembelajaran. Meningkatkan hasil Belajar, Aktivitas, Dan motivasi belajar Serta Demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga paparan saya Bermanfaat. Dan ingat, ya. Pendidik yang baik Tidak akan pernah Menyerah Dengan keadaan apapun. Untuk memberikan Yang terbaik Bagi situasi ini. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.